Tahan Gusti, kenapa? Siapa kamu sebenarnya? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berarti Japura ingin berperang dengan Pajajara. Lalu, apa maksud Raka mengangkat Argadana sebagai Senopati Japura? Raka kan sudah tahu kalau Argadana adalah musuh besar Pajajara. Kalau bicara jangan berbelit-belit Argadana. Ayo katakan, apa yang ingin kamu sampaikan? Sebentar lagi akan terjadi perang besar lagi. Saya tak sudah menyampaikan yang sebenarnya. Saya tak sudah mencari ke mana-mana. Tapi Nyiratu Gendrimanik saya tidak ada. Ada urusan apa kamu ke sini, Argadana? Sebentar lagi, Japura akan menyerang Pajajara. Dan aku ingin kalian membantu dari belakang. Dinda Gendrimanik pergi ke Japura. Hamba sudah berhasil menangkap orang yang melepar pisau tersebut. Tapi Hamba tidak bisa membawanya. Seseorang sedang membunuhnya. Orang itu terbunuh. Kakak pasti semakin. Iya, Rai. Sepertinya untuk menutup mulut mereka. Belum tentu amuk marugul yang menculik istrimu. Kamu benar untuk itu. Sampai saat ini, aku masih berusaha untuk menahan amaranmu. Ini memang satu-satunya jalan menuju istana Japura. Tetapi aku tidak yakin kalau nanda perabu amuk marugul yang menculik Gendrimanik. Aku khawatir ini hanya jebakan yang sengaja dibuat oleh seorang. Maksud Kakanda? Kakanda akan menemuinah kakamuk marugul secara langsung? Ya. Kalau memang itu bisa memberikan jawaban. Kenapa tidak? Maksud Kakanda. Maaf Kakanda. Sebaiknya Kakanda mengurungkan niat Kakanda. Karena akan terjadi kesalahpahaman. Belum lagi, watak rakamuk marugul yang beringas dan mudah tersinggung. Jika itu semua terjadi, maka peperangan pun tidak akan bisa dihindarkan. Itu yang memberangkan. Kanda juga tidak ingin terjadi perang. Soalnya precisoimy Book Mungkin mereka mau mengungsi. Mengungsi? Ada apa? Mungkin ada terjadi sesuatu di kampung. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa paman? Kenapa paman-paman pada pergi? Memangnya kalian tidak tahu Kalau sebentar lagi bakal terjadi perang Perang, perang Siapa yang berperang? Pak Jajaran melawan Japurah Makanya kami mau mengusi Mencari tempat aman untuk berlindung Permisi Mari Ayo Rakyat Ayo Rakyat Dan sekali Rakyat Selalu saja Rakyat tidak berdosa Menjadi korban Peperangan Benar Kita harus kembali ke istana Untuk mencegah peperangan ini Benar kakak Kita harus menemui Ayah Anda Prabu Ayo kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Raden Kenapa Raden berdua kelihatannya sangat bersedih? Bagaimana kita tidak sedih Rakyat sudah mulai mengungsi Karena takut terjadi peperangan Kenapa peperangan harus terjadi lagi? Setiap peperangan Akan menimbulkan kehancuran Dan menisahkan kesengsaraan bagi Rakyat Dan menisahkan kesengsaraan bagi Rakyat Maka dari itu Apapun alasannya Perang harus bisa dicegah dan digagalkan Makanya Kami ingin kembali ke istana Dan menemui Ayah Anda Prabu Siapa tahu Perang bisa dicegah Raden berdua sungguh Mempunyai hati yang mulia Memang Mencegah akan lebih baik Daripada mengobati Dan kita cegah perang Sebelum terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi tidak pernah menang dalam taruh Aku akan mengusik Hei bocah gemblum Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa Karena merasa lucu melihatmu orang tua Apa maksudmu? Lebih baik kamu istirahat saja Mundur dari dunia persilatan Mungkin kamu lebih pantas Jadi petani saja Beraninya kamu menghina aku Dasar bocah gemblum Terima kasih telah menonton Kenapa tenaga dalam bocah ini Tiba-tiba menjadi Itu hebat Dan bisa menanamiku Hei orang tua Sudah aku bilang Kamu istirahat saja Jadi petani lebih baik Daripada jadi Dekat Dasar Bocah gemblum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu mau aduk kesaktian? Boleh Kita lihat saja Ini siapa yang lebih hebat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton